Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Jaga selalu kesehatan agar kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan lancar Oke di kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi trik Untuk kalian yang sering mereset HP Agar tidak bolak-balik mendownload dan menginstal ulang aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan Karena kalau HP kita direset sudah pasti aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita itu akan hilang Dan kita harus menginstal kembali satu per satu aplikasi-aplikasi tersebut Tentunya itu akan memakan banyak waktu dan banyak kuota Nah dengan trik ini kita bisa menginstal banyak aplikasi secara sekaligus Sehingga kita bisa menghemat waktu dan banyak kuota Karena kita tidak perlu mendownload ulang aplikasi-aplikasi tersebut Bagaimana caranya? Yuk kita simak Untuk menjalankan trik ini kita membutuhkan dua buah aplikasi dan sebuah file Yang pertama adalah aplikasi IS File Explorer atau yang sejenisnya Kemudian yang kedua adalah APK Extractor yang bisa didownload di Playstore Kemudian yang ketiga adalah File Flashable Template Linknya sudah saya sertakan di deskripsi video di bawah ini Jika ketiga hal tersebut sudah siap Kita langsung menuju ke langkah berikutnya Yang pertama kita buka IS File Explorer Kemudian kita menuju folder download Dimana kalian mendownload link yang saya sertakan di bawah deskripsi Kita buka Kemudian kita pilih file tersebut Kita tekan lama Kemudian kita pilih menu yang di pojok kanan bawah ini Lalu kemudian kita Extract Saya akan mengekstraknya disini saja Kita klik OK Lalu kemudian muncul folder baru Kita buka Dan kita buka folder system ini Kemudian kita membuat folder baru Dan kita beri nama APP Lalu klik OK Kalau sudah kita tinggalkan dulu folder ini Tapi kalian harus mengingat Dimana lokasi kalian mengekstrak folder ini ya Kita beralih dulu ke Aplikasi APK Extractor Kita buka Kemudian kita disini memilih aplikasi apa saja yang ingin kita ekstrak Disini saya contohkan akan memilih aplikasi Yahoo Dan kemudian aplikasi YouTube Studio Saya disini hanya mencontohkan dua saja ya Kalian bisa memilih aplikasi apa saja yang kalian inginkan untuk di ekstrak Misalkan disini saya tambahkan lagi satu aplikasi Xarvier yang di bawah ini Kita klik satu kali saja Lalu kemudian kita kembali ke aplikasi IS File Explorer Kita ke menu utamanya dulu Kemudian kita pilih Lalu aplikasi-aplikasi yang kita ekstrak tadi Letaknya ada di Extracted APK yang ini Kita buka Kemudian kita buka satu-satu foldernya Kemudian kita keluarkan saja dari folder Tempel disini Begitu juga untuk folder yang lain Kita potong lalu kita keluarkan Tempel disini Lalu untuk folder-foldernya karena sudah kosong bisa kita hapus saja Kemudian kita copy-pastikan aplikasi-aplikasi yang kita pilih ini Ke folder APP yang kita buat pertama kali tadi Kalian harus mengingatnya di mana kalian tadi mengekstraknya Kemudian kita buka folder APP-nya Lalu kita copy-pastikan disini Kalau sudah tersalin Kemudian kita klik kembali Lalu kembali sekali lagi Nah Lalu selanjutnya kita pilih kedua folder ini dengan cara menahan agak lama Lalu kemudian kita pilih menu yang di pojok kanan bawah ini Dan kita pilih menu compress Lalu kemudian kita klik OK Kita tunggu sampai selesai Dan hasil dari compress kedua folder ini Kemudian kita copy-pastikan di kartu memori kalian Karena disini saya hanya mencontohkan Saya akan memindahkan file ini Ke folder internal memory saja Kita pilih salin Kemudian kita keluar dari folder ini Dan saya akan meng-copy nya disini saja Supaya gampang dicari Dan langkah ini kalian lakukannya sebelum reset HP ya Jadi aplikasi-aplikasinya belum hilang di HP kalian Kalau sudah dipindahkan ke kartu memori Selanjutnya kita akan masuk ke mode recovery Bisa TWRP atau CWM Sebelum melakukan penginstalan di TWRP Saya akan menghapus terlebih dahulu Aplikasi yang saya ekstrak tadi Supaya bisa membuktikan trik ini bisa bekerja atau tidak Tadi saya mengekstrak aplikasi Yahoo, YT Studio, dan Xarvier Kita hapus dulu ya ketiga aplikasi ini Oke ketiganya sudah dihapus Kemudian kita akan masuk ke mode recovery Sekarang saya akan merebut HP ke mode recovery Recovery Nanti waktunya akan saya percepat Supaya tidak memakan waktu terlalu banyak ya Nah kalau sudah masuk ke mode recovery Kita pilih menu install Kemudian cari di mana kalian tadi menyimpan File Flashable Template Kalau sudah ketemu Kemudian kita klik Lalu kita slide untuk memulai operasi Kita tunggu sampai selesai Kalau sudah kita pilih reboot system Sekarang kita bisa lihat aplikasi yang tadi saya hapus Sudah kembali tanpa harus menginstal ulang dari playstore Semoga apa yang saya share kali ini bisa bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh